Tiga bulan menjelang Hari Raya Idul Fitri, tiket kereta api untuk mudik lebaran sudah bisa dibeli. Penjualan online dibuka untuk seluruh tujuan mulai 28 Maret 2016. Menjelang libur mudik lebaran 2016, PT Kereta Api Indonesia kembali membuka penjualan tiket kereta api melalui situs-situs resmi yang menjual tiket kereta api. Dan untuk pembelian tiket H-10 ataupun keberangkatan pada tanggal 26 Juni 2016 sudah mulai dapat dibeli pada 28 Maret 2016, tepat pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Dan setiap harinya PT Kereta Api akan membuka penjualan tiket untuk hari-hari setelahnya, sehari setelah pembukaan hari ini. Untuk H-9 misalnya, pembelian dapat dilakukan pada tanggal 29 Maret 2016. Lalu kemudian untuk H-8 pada tanggal 30 Maret dan juga seterusnya. Dan nantinya biasanya akan terjadi puncak pembelian pada H-7 ataupun H-4 yang akan dijual pada tanggal 31 Maret 2016 hingga 3 April 2016. Pada tahun 2015 bahkan terjadi down jumlah situs penjualan tiket-tiket kereta api ini karena memang banyaknya pembeli ataupun calon penumpang yang ingin melakukan pembelian tiket untuk keberangkatan pada H-7 hingga H-4 lebaran yang terjadi pada tahun 2015 yang lalu. Dan untuk pembelian tiket sendiri dapat dilakukan dari sejumlah situs yang menjual tiket seperti tiket.kereta-api.co.id, tiket.com, dan juga tiket.kai.com yang menjual sejumlah tiket. Dan setiap penumpang hanya dapat membeli 4 tiket dewasa dan juga 4 tiket anak-anak. Dan setiap tahunnya, untuk setiap harinya, PT Kerta Api menyediakan 38.000 kursi yang dijual setiap harinya untuk H-10 hingga H-10 lebaran untuk tahun ini. Dan setelah melakukan penjualan melalui sejumlah situs resmi ini, para penumpang juga dapat melakukan pembelian melalui call center KAI di 121 dan juga sejumlah gerai minimarket yang tersebar di seluruh Indonesia, umurkan secara negara Jakarta.